Bersambungan nabi Muhammad kuilnya Sobhan nabi Muhammad kuilnya Allah 사랑u yang beruksi Allah Orang yang tidak menerima Rukhsa Allah Jadi orang wajib-wajib dilakoni Terus Kadang-kadang misalnya identitas itu yang meninggal kalau orang biasa pasok seneng gemis yang terkenal pasok seneng gemis sampai mokak apa? izin itu dosanya kayak gunung Arofa itu hadis itu apa? itu dosa pasok seneng gemis jadi orang lain, kenapa pasok seneng gemis? nomboruk, say pengeran ini kurang nombor, jadi gak ngakoni karena orang lain ngatasi memnat ismi yang disopomis Ujibali Arofa kayak gunung Arofa jadi pengeran itu aneh aneh sih ngapik jadi misalnya orang mau cek Qur'an kok yakin Radhi Sepura itu dianggap ngakak Qur'an orang lain mengatakan Arofa kalau orang ada dosanya Radhi Sepura itu agak ngakak pangiran karena orang wali itu mergulakan dapet jadi orang dapet, kira wali itu goblok goblok ke orang jadi jadi ada daftar wali luar jalur itu tapi potongannya tetap kira wali serabakat jadi wali ini gampang jadi kalau orang ada daftar wali itu berjalan di wang enggak tak terang, caranya daftar wali yang gampang-gampang enggak bahaya Ramadan tak terlalu masuk masuk tidak ada daftar wali ya waktu itu ada daftar wali usul ini pengadilanku itu dimenang yang diperlukan ya tahkiku tasdiki itu akurasinya benar bila-bila berkata caranya biisa latikuliroibn kelawanan ngilangnya saban-saben yang tidak ada kemamangan biisa latikuliroibn kelawanan ngilangnya saban-saben barang yang tidak ada kemamangan ini adalah hal yang awal-awal makolah terangnya Nabi Bakrini Siddik kerodawaw anu dawe adzuluma dawe abubakar kegelapan itu ada lima diberkati abubakar kegelapan itu ada yang ada jadi orang-orang hati apal, jublah hati apal orang-orang itu ada lima zaman akhirnya ada lima, ribuan nomor sisi hubudunya seneng dunya seneng dunya macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat itu darahkan apa dunya atau apa saja yang murahan itu darahkan dunya kalau terangnya ya definisi dunya dunya sangat dana ya dunu-dunuan orang-orang ulama nasrib sangka dhani'ah dhani'ah terus ditakfif hamzaih jadi dhani'ah dhani'ah terus ditakfif hamzaih jadi ya dhani'ah dhani'ah terus mengikuti wajan fuklah jadi dunya itu ada barang singhina itu jeneng apa? dunya atau barang singh dekat itu jeneng dunya itu maknanya dunya itu saiki dhani'ah itu maknanya dekat akhirat nanti sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sodako, kayak ngaji itu randunya ini kesaksian akhirat sehingga ketika ibn Khaldun itu Allah itu mengkritik dunya yang perlu dikritik bahkan kadang akhirat pun dikritik pengheran suwarga pun kadang dikritik pengheran nakwayai perlu dikritik karena ada konteknya ada apa? konteknya misalnya begini saya punya kitab namanya khilyatul awliya atau bakotul asfiyah saya sampai sekarang belajar kitab itu terus ini itu sekitar 14 jilin ini itu kitab ngindukan ikhya saya berkali-kali ngomong dimana-mana Imam Ghazali dalam hal mana kibul akhir sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab namu khilyatul awliya itu 14 jilin dalam ilmu tasawwab beliau nginduk kitab jenik kutil kulub ini sekarang ngani Abu Talib al-Makdil dalam fakir tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen dan memang kitab itu harus nginduk kalau tidak namanya mukhtarik bikin-bikin memang sarannya ulama harus muttabik dia hanya pengikut tidak boleh kreasi kalau kreasi namanya bid'ah kalau terang tidak disitu ada cerita ada seorang sufi bodoh mengkritik dunya untuk tidak disitu aku seronok benerai jadi aku menggunakan batang sebab itu aku jifah batang yang merebut batang ya siap-siap merebutan sampai asuh sebabnya ngomongin itu saya tidak tersinggung dengan dengan makalanya orang sufi yang bodoh ini ya rata-rata orang sufi memang bodoh kecuali belum mengajib setelah ngomong dengan orang idul aku bisa lihat di sini biasa lah orang sufi Bismillah Dwi An terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu kok makan wai lesu orang sufi kan gitu singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendekalkan diri terus kata beliau Sal Sayyidah Sal Hadas Sayyid kamu tanya Hadas Sayyid maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat dalam bahasa zamanirah itu maknanya Sayyid itu masih apa Sadat maksudnya bukan Habib bukan kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib ya Zurya Nabi kalau Sayyid Sadat sufiya itu belum pasti maknanya apa Habib ya tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa makalahnya dalam apa makalahnya terus kata Ubay bin Ka'ab dan ini menurut saya benar-benar sekali dan kamu harus ngikuti Ubay bin Ka'ab dia adalah termasuk 6 sohabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa yang dipuji Nabi min ahlil apa Quran kata Ubay bin Ka'ab lalu anda masuk surga karena apa lalu anda masuk neraka karena apa lalu anda dapat Ridha Allah karena apa kamu itu bisa masuk surga liha dihidar karena kenangan di rumah ini maknanya karena dunia ini karena sujud kamu karena kebaikan kamu itu dimana Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini nanti masuk neraka karena keangkuan kamu di dunia ini fahedid dunya mi'yar dunia ini adalah takaran semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa di dunia sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama itu ya karena kebaikan kamu di dunia maka jangan kritik dunia ini karena dunia itu mahal lu sujudika mahal lu rukuika mahal lu mahal lu sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah sesuatu yang murahan apa yang murahan sehingga kalau kalau misalnya orientasinya itu kebesaran kebesaran li'ela'i kalimatillah maka itu tidak termasuk dunia dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal kemalasan itu yang benar-benar intinya makanya Mumsafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal ilmu tasawuf itu itu basisnya itu karena pemales karena tadi misalnya begini ini contoh paling gampang Zaid itu di daerah pinggiran di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin medjid atau bikin komunitas Islam atau dia ingin jabat jadi lurah supaya tidak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan atau kalau mungkin sekup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud mengawal kebenaran tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih DWA Nuskabe kersani pengiran sidik sidik kersani pengiran terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah itu yang dunia karena motivasi kamu adalah alkassal apa males dari mewarnai bumi Allah ini dengan sujud ini yang banyak orang sufi salah faham makanya orang sufi harus mengajip mendekni roh dileng no wong alim wong faham nak kitmanul ilmi ku haram kitmanul ilmi haram menyimpan ilmu itu haram tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram tidak memberi pencerahan pada umatnya nabi adalah haram menekmati keasikan ilm pengiran Dewi adalah haram dia harus diingatkan terus kalau tidak itu bahaya bagi agama ini makanya dulu itu enggak ada orang Sufi yang enggak ngaji ulama pekeh sekarang kebalikan malah orang Sufi itu darah ini pekeh mau kulit di sini sudah hakikat, sembronanya, mau tak tobat itu bahaya, paham seperti itu itu bahaya karena sekarang itu Sufi itu jadi identitas kesalahan jadi yang di rumah kami Sufi itu kaya-kaya satu-satunya ahli pekeh itu bahaya karena tadi Sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia kemudian happy-happy asik pengirian Dewian dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali kalau bahasa agama ini orang-orang gilem Ammar Maruf gak gilem Nahina Mungkar tapi bahasa Ammar Maruf ini Mungkar kan saya itu digerakan gerakan ekstrim, karena ini orang-orang tak bahasa Ammar Maruf tidak peduli, tidak mulai kalau bahasa saya itu ruipat terus paham ini penting kalau terang jadi kalau bahasa ini yang dimaksud dunia ketika dikritik pengiraan itu dunia yang sangka kata daniyah sesuatu yang murahan yang enteng yang nafsu itu jengin apa? dunia apa? tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah itu jengin dunia ini masruatul akhirah makanya dunia itu dua status namanya jengin masruatul akhirah dan ini status yang harus kita pakai makanya kata Imam Buzali itu saya tidak berhenti dua saya penat-penat terus merasa tidak punya kenikmatan datang saja ke guburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati ya orang yang sudah mati itu cita-citanya satu semoga kita kembali ke dunia untuk apa? untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia terus kamu ingat ya Allah Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia tapi malah wali anus huruf malah kepengenang mati sangking kagian kasus makanya disini serinya para rasul, para nabi itu sering sehingga banyak orang sholah mendoa supaya panjang umur itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masyiratul akhirah tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang tunggu ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja itu ketika tergambar dunia yang sudah sudah murahan, yang sudah arogan yang sudah tidak jelas maka dunia ini punya dua status sekaligus, jika prospek bagi anda untuk masyiratul akhirah maka nikmati senimat-nikmatnya tapi jika bagi anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa maka jadikan dunia ini tempat tobat karena akhirat itu tidak ada apa-apa banyak dibanding dunia jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia kenapa? mereferensi dunia ini penting untuk mengatur kadang-kadang ngerti yang sufi seperti ini ngobrol, tidak bisa ngaji dia menganggap dunia dengan akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah jadi saya menganggap akhirat itu karena apa coba? amal zaman di mana? dunia berarti penting mana dunia sama akhirat? penting dunia, karena akhirat itu mau efek apa? efek dunia ini yang pokok apa? dunia ini yang pokok kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu Allah cara ngendikan gini loh akhirat, maksudnya walal akhiratul khairullah kaminalulah gini sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairullah kaminal Allah itu lebih baik ketimbang dunia orang kok kalau tidak di dunia, tidak siapa melek ini akhirat api orang-orang tidak di dunia melek yang akhirat itu lebih parah kalau melaratnya seperti ini kan? tapi kan tidak bisa ngopi, tidak bisa makan tengkleng sehingga akhirat tidak bisa dunia-nunia malaikat tidak apa-apa? kalau kamu bareng melarat kamu di dunia loralah dengan akhirat penat aku yakin, kamu yang loralah tajam ini ngorainnya kan ketorak keliru ngomongan, aku di dunia loralah sementing akhirat penat itu tidak bisa saya nyifati dunia dengan loralah saya serapati ridho dari pengeran berarti jika bisa ngopi rasukur jika bisa makan rasukur jika bisa makan rasukur ini menyebabkan dunia loralah berarti rapati ridho dari pengeran itu malah dibelis-belis akhirat pemenang pengurus akhiratnya aku tampak tekak cuma aku mau pengurus jadi tidak ada rencana daftar jadi panitian akhirat ini ini penting terang makanya Imam Sofi'i masyur makalah beliau tentang fakih dan tasawuf itu saya kutip ya dan saya memang saya hafalkan terus makanya faqih 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 kata beliau mensifati orang fakih faqih 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 di dunia ini identitas di dunia kita dunia ulama itu hanya dua kalau tidak sufi ya faqih kamu jangan jadi salah satu faqih adalah orang yang khasin itu hatinya itu keras hatinya atas namanya itu tidak di taqwa orang fakih hati taqwa tidak di empati tapi orang sufi itu malah geblek malah parah yang ada atas hatinya jadi Imam Sofi'i itu kalau tidak protes saya berarti Imam Sofi'i saja protes aku kenapa begitu? misalnya gini orang fakih kalau bapak nyontohkan itu gini orang fakih itu punya aturan misalnya kalau ruko tidak begini tidak sah sujud kalau tidak begini tidak sah sholat kalau tidak begini tidak sah oke aturan itu baik tapi punya keangkuan berpikir misalnya ada orang desa terbelakang misalnya ini perdalaman gunung kitul ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi orang sufi itu misalnya misalnya enak yang pikir yang mau nubat tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya tidak sah rukuknya tidak sah fatihahnya tidak sah dari yang sufi semuanya nubatnya sholat semua ada di sana si sufi yang gini ketika mengawal adjudannya tadi sholat tidak dikawal sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Jogo karena fatihahnya tidak menang seorang sufi yang jadi ini seorang di atas hati ini orang gelombina tapi punya rasa seorang di goblok orang tahu ada pembinaan akhirnya yang mendekat satu kesalahan dan diwaris bergenerasi-generasi makanya kata Imam Shafi itu seorang di goblok seorang di atas hati ini kamu jangan jadi salah satu itu makanya kamu aman karena kamu tidak sufi tidak faqih makanya tidak masuk tidak masuk yang dikritik Imam Shafi kamu sufi ya tidak? faqih ya tidak makanya kalau Imam Shafi kritik itu tapi Alhamdulillah tidak dua-duanya yang tidak sufi tidak faqih karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak kecuali dia mau ngaji feqih kenapa kecuali dia mau ngaji feqih kayak tadi misalnya sampai Imam Shafi yang menikudu kau yang menentikan usisat tasawuf alal kasal ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan sudah saya punya teman sufi banyak saya ini kiail punya teman sufi banyak jadi aku yang lumayan misalnya rusak yang penting kembali tidak akan itu istifar memangnya kita bisa diistifari di Supra Pengheran ketika kamu orang alem tidak pulang? memangnya kau harus di Supra Pengheran ketika kau ada segi raja memangnya kau harus di Supra Pengheran udah kira-nya orang nyapu setelah Jumat baru ngeroknya diusup-usup yang mejit baru mulai enak ada keran kopla kan dibanguh memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah, ndak bisa kamu harus terlipat dalam proses sholat, sekiranya misalnya orang ini orang mecut nyapu-nyapu, yang suka orang duit, yang tinggalin orang mulang kok enak, lo buat bangga perusahaan ada yang keperusahaan deh, menang pada sisi juga diperlapasahan keperusahaan dengan rokok, tak batur tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, itu kriminal malah Imam Shafi dalam satu makalah kue sok tasawob, awan serondok sangking ekstrimnya beliau nah kenapa Imam Ghazali muji orang Sufi, kitab-kitab Risalah Khusyarah muji orang Sufi itu Sufi-Sufi serang kuek-kuek, Sufi-Sufi yang belajar fakir, kenapa? Sufi-Sufi yang masih mau belajar fakir pokoknya enak jadi Sufi itu maknanya sidi-sidi, zamanus rusak itu tidak seperti itu, nak rusak, ya maknanya panggilan pun melak dandani nah ketika rakenek di dandani, sebetulnya gak masalah, kan ada alternatif, misalnya gini, ada mobil rusak gak bisa dipakai, memangnya mobil hanya itu, kan ada mobil yang lah ini tuh jenis fakir ini enggak, kamu punya pemimpin hanya dua atau tiga lah, biar gak nyindir tiga atau empat lah, ketika empat ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal, memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu goblok sekali kita berpikir gitu se-goblok-gobloknya apa? memangnya Indonesia itu milik siapa? kenapa kamu menggantungannya sama satu dua orang tiga empat orang? gampang aja cari alternatif terus, tapi kan harus dipakai pemilih kemudian nanti dipakai pemilih, 5 tahun cepat Mustofa Rokin juga jadi calon pepresiden enggak kemendeti negara tahlil karena dikdewi ya, apa ngomong ngomong-ngomong ya raiso ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram ngomong badan wisata milik negara ya ya rarah tapi langsung dibagi, sebagi-bagi tapi kelirunya kita selalu begitu ketika kecewa sama pemimpin seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah dunia ini milih Allah enggak pernah dipasarkan makhluk bahkan kiai mati pun enggak ngefek pada agama dulu sohat